Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Balik lagi bersama kami di forum Podcast Rumah Kurma Untuk pembahasan minggu ini Kita akan membahas tentang tema public speaking Yang memang public speaking ini penting banget ya kak Di dunia perkuliahan ya Udah hanya di dunia perkuliahan ya Di dunia sekolah itu sekarang udah bener-bener penting banget Tapi sebelum itu kenalin dulu Nama aku Alvianur Haliza Mahasiswa jurusan matematika Angkatan 2021 Jadi sekarang aku masih semester 2 gitu kak Masih muda banget ya sebenernya Masih muda ya Memang masih muda sih Oke setelah perkenalan ke aku Jadi ini narasumber kita Bintang tamu kita pada hari ini Itu spesial banget Beliau juga adalah alumni dari Universitas Islamah Syafiyah Angkatan tahun berapa ke alumni? Tahun 2016 Kita langsung aja ya perkenalan ke narasumber kita Boleh kak dikenalin? Oke terima kasih Alvia Hai teman-teman semuanya Saya Halimah Susadyah Saya adalah alumni dari Universitas Islamah Syafiyah Fakultas Agama Islam dan Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Saya juga menjabat sebagai DPO dari UKM ini UKM Rumah Quran Mahasiswa Universitas Islamah Syafiyah Dan saya juga ingin berterima kasih nih kepada UKM Rumah Kurma Yang telah memberikan saya kesempatan Untuk share apa yang saya tahu Dan apa yang saya rasa anggap penting Untuk saya bagikan kepada teman-teman semua Itu aja dulu Sama-sama kak Kita juga terima kasih banget kak Kak udah mau datang kesini Sebagai narasumber kita ya di podcast ini Dan emang tadi seperti aku bilang ya kak Public speaking itu kan emang penting banget Apalagi di dunia perkuliahan gitu Karena memang banyak banget Dari mahasiswa disini Termasuk teman-teman aku gitu ya Yang gak terlalu menganggap bahwa public speaking itu penting gitu Jadi sebenernya kalau public speaking itu Menurut kakak sendiri gitu ya Sepenting apa sih khususnya bagi kita Sebagai mahasiswa gitu Menurut saya sebelum saya membahas Tentang pentingnya public speaking untuk mahasiswa Sebenernya public speaking itu kan adalah Berbicara di depan banyak orang Nah sedangkan kita sebagai manusia adalah Makhluk hidup sosial Yang mana makhluk hidup sosial itu Tidak bisa hidup sendiri Bener ya? Iya betul Dia akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain Dari sini aja udah bisa kita tarik kesimpulan nih Antara pentingnya public speaking Untuk kehidupan kita sehari-hari Sebagai makhluk hidup sosial Nah kalau untuk kita telisik lebih lanjut lagi Bagaimana sih pentingnya public speaking Untuk kehidupan kita sebagai mahasiswa Itu saya rasa sangat penting Karena mahasiswa ini pasti akan selalu dihadapkan Pada kondisi-kondisi dan situasi yang mengharuskan dia memiliki skill tersebut Interaksi gitu ya? Benar sekali Contoh kecil aja saat presentasi di kelas Saat rapat-rapat organisasi Terus juga pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat negara Atau pertemuan dengan pejabat-pejabat kampus itu sendiri Itu mengharuskan kita untuk selalu melatih public speaking Karena sudah bukan rahasia umum lagi ya Kalau misalnya ide dan gagasan mahasiswa itu adalah konsumsi publik Yang mana mahasiswa digadang-gadang sebagai agent of chain Atau agen yang membawa perubahan Jadi saya rasa dari situ sudah kelihatan ya Seberapa penting sekali public speaking untuk kami semua sebagai mahasiswa Seperti itu Jadi sebenarnya gak hanya penting di kampus juga Karena kita juga nanti pasti bakal terjun ke masyarakat gitu ya Benar sekali Dan menurut kakak sebenarnya ya Jadi kita tuh kan gak semua orang punya bakat alami di public speaking kan Mungkin karena kahlimah jurusannya dulu komunikasi penyiaran islam Sebenarnya boleh dikasih tau gak sih kak Kalau komunikasi penyiaran islam tuh berhubungan gak sama public speaking Walaupun memang seluruh mahasiswa harus bisa public speaking Tapi kan sepertinya komunikasi penyiaran islam tuh lebih spesifik gitu Melatih public speaking itu gimana kak pas perkuliahan gitu Dari namanya sendiri aja komunikasi ya Tentunya mungkin kita belajar lebih mendetail Lebih mendalam soal komunikasi Disitu banyak diajarkan selain teori-teori juga praktek Waktu itu saya sempat PKL di KUA Dan waktu itu sempat ditugaskan untuk memberikan penyuluhan Bentar gak? KUA mana tuh? KUA Kecamatan Duransawet Oh di Duransawet Dan saya waktu itu diberikan kepercayaan untuk memberikan penyuluhan di penjara Di rutan Oh iya Ya dan dilapas jadi disitu disitulah selain kita memiliki teori Karena saya rasa kalau teori aja gak cukup ya kalau kita gak praktekin Jadi disitu kita ditantang nih di challenge Gimana kita bisa mengamalkan teori-teori yang udah kita pelajarin dari kuliah itu sendiri Selain dari kuliah sebenarnya saya juga banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman mengenai komunikasi di luar kuliahan Seperti di UKM ini sendiri Di UKM rumah Quran mahasiswa saya juga banyak belajar tentang public speaking Terus mendapatkan pengalaman-pengalaman di luar Karena kebetulan saya mengambil side job di hari sabtu dan minggu sebagai master of ceremony Di acara pernikahan dan lamaran Jadi dari situ saya belajar mengamalkan apa yang sudah saya pelajari Berarti kan lu sering jadi ANC juga Alhamdulillah Agen banget Wah keren 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 Itu bener-bener pengalaman yang penyuluhan di penjara gitu ya Ini bukan sesuatu hal yang lumrah gitu bagi kita ya Benar sekali Itu sebenarnya kalau waktu kakak penyuluhan itu ada kesulitan tersendiri gak? Tentu ada Apalagi kalau misalnya di lapas yang khusus laki-laki semua ya Iya Oh berarti disitu khusus laki-laki gak? Jadi lapas itu ada yang khusus laki-laki nanti ada yang khusus perempuan Nanti kita ada jadwal sendiri Nah kalau di lapas yang khusus laki-laki itu bagaimana sih kita memanage emosi Karena disitu bener-bener grogi dan nervous di awal Jadi PR itu sendiri adalah bagaimana memanage emosi, nervousnya Dan agar tidak lupa untuk menyampaikan materi yang sudah kita siapkan Itu sih PR yang paling berasa banget ya saat disuruh menjadi penyuluh untuk teman-teman lapas disana Karena kadang-kadang kita juga udah depan tiba-tiba ngeblank ya Kepada kita udah latihan udah lancar banget gitu ya kan Kita udah mempersiapkan dari malam udah terstruktur dengan rapi dan sempurna Ketika kita ngeblank, aduh apa yang mau diomongin Nah itu yang PR banget bagaimana kita meredam bukan menghilangkan nervous Karena saya rasa nervous itu penting, perlu ada Karena kalau kita nggak ada nervous lagi, kita nggak akan ada rasa kekhawatiran Jika tidak ada rasa kekhawatiran, kita tidak akan mempersiapkan bahan atau materi dengan sangat baik Jadi kita akan menjepelekan Nah, cuma bagaimana kita meredam nervous ini untuk tidak berlebihan Nanti akan kita bahas secara-caranya Oke, mantap banget ya Oke ya, mantap banget ya sumpah ini pengalamannya keren banget Dan aku juga nanti mau nanya ya kak, kan kakak di penyuluhan ini menyampaikan materi penyuluhannya ya Kalau saya juga kakak kan jadi MC pernikahan Nah, aku mau nanti setelah ini, pertanyaan ini aku mau ngebahas perbedaannya itu apa disini Oke, boleh Tapi pertanyaan aku selanjutnya ini, bagaimana sih jadi pembicara yang baik? Bagaimana jadi pembicara yang baik? Menurut tips aku ya? Menurut iya Jadi, pertama kita mengenali audiens pastinya Kita harus tahu ketika kita ditugaskan atau diamanahkan untuk menjadi public speaker Kita harus tahu siapa audiensnya, bagaimana latar belakangnya, status sosialnya Setelah kita mengenali dengan baik siapa audiens kita, barulah kita membuat bahan atau materinya Jadi nanti materinya disesuaikan dengan siapa yang menjadi audiens kita Jadi kalau anak-anak beda materi lagi Benar sekali, agar mudah dipahami ya Jadi setelah tidak sampai disitu, setelah membuat materi kita harus menguasai materi kita Menguasai bahan kita dengan cara melatih diri terus-terus Agar apa yang kita sampaikan itu mudah untuk dipahami Setelah itu be yourself, itu penting banget Banyak orang ketika menjadi public speaker, dia ikut-ikutan yang lagi trending Jadi, oh lagi trendingnya bawa selera humor Terus dia ikut-ikutan, padahal dia nggak ada bakat disitu Jadi, menjadi public speaker kita harus menjadi diri sendiri Kita harus tahu nih, apa sih kelebihan kita, apa sih kelemahan kita saat kita menyampaikan materi Kalau kita bisa menyampaikan materi secara formal, gunakan gaya itu Jadi, jangan terlalu maksa menggunakan gaya orang lain Yang sebenarnya itu bukan ciri khas kita sendiri Nah, selain itu, bagaimana menjadi public speaker yang baik adalah dengan cara itu tadi Meredam ego, meredam emosi, meredam nervous dan grogi dengan baik Dan yang terakhir, interaktif Kenapa sih interaktif itu sangat penting? Nah, interaktif inilah yang membedakan Kalau kita berbicara di depan kaca, sama kita berbicara di depan orang banyak Kalau kita nggak ada interaktif, lalu apa bedanya kita berbicara di depan kaca? Bener ya? Bener Padahal yang di depan kita itu adalah makhluk hidup yang harus kita ajak interaksi selalu Karena kalau nggak ada interaksi, ngantuk ya Kak? Bener banget Kayak dicuekin nih penontonnya Nah, jadi kan sebenarnya makanya kebanyakan juga yang aku lihat kadang ya Kak di Youtube-Youtube itu Yang mungkin orangnya tidak mementingkan siapa yang diajak, bukan, siapa yang menjadi pendengar Jadi nggak ada interaksi dan akhirnya kebanyakan bisa orang tua Orang tua menjadi pendengar di salah satu materi itu dan nggak diajak interaksi kan jadi nggak ngantuk gitu kan Ya bener bener Mungkin kalau untuk anak-anak nggak bakal ngantuk tapi berisik gitu ya Kak Jadi bagaimana kita bisa mengkondisikan pendengar kita Jadi Kakak berbicara tentang nervous, cara mengendalikan nervous dengan baik Ya Aku juga punya temen Kak yang kalau disuruh maju, aduh gemeteran, mukanya merah, keringet dingin gitu Dan emang dia susah buat mengendalikan itu Jadi pada akhirnya dia susah untuk maju ke depan Jadi kan nilainya juga terganggu ya Ya bener bener Padahal itu penting banget ya Iya Gimana Kak, cara ngatasin itu Menurut saya Nervous itu adalah wajar Karena saat kita menjadi public speaker Kita menjadi central of attention Pusat perhatian Cuma bagaimana kita menjaga nervous itu agar tidak berlebihan dan mempengaruhi kualitas penyampaian kita Jadi pertama Nervous itu kan adalah reaksi fisik ya Seperti beda-beda ya Reaksi fisik orang lain saat nervous Ada yang sampai mual bahkan Terus juga gemeter, grogi Ada yang pusing Wah pokoknya berbagai macam lah ya Susah nafas Ya bener Nah itu Kalau reaksi fisik bisa ditanggulangi dengan aktivitas fisik juga Seperti ada yang menghilangkan nervousnya dengan menarik nafas pelan-pelan Menghembuskannya gitu Terus ada juga yang meminum air putih secukupnya Atau ada juga yang olahraga ringan mungkin Memijat-mijat bagian-bagian yang bisa bikin kita tenang gitu kan Jadi itu caranya Yang pertama Yang kedua Sebenarnya nervous itu adalah Muncul dari otak kita sendiri Pikiran kita sendiri Kadang nervous itu muncul saat kita membayangkan hal-hal Hal-hal yang negatif Kayak Aduh gimana ya nanti saat saya menyampaikan materi Apa orang-orang mau denger Jangan-jangan nanti saya ngeblank di depan Pokoknya membayangkan hal-hal yang buruk Nah itu yang terjadi Hal-hal yang buruk yang dibayangkan Biasanya itu yang terjadi Oleh karenanya kita harus Memvisualisasikan keberhasilan kita saat kita menyampaikan materi Bayangin aja Kalau misalnya nanti saat kita menyampaikan materi Semua orang Semua penonton Memberikan tepuk tangan yang meriah Bayangin aja saat kita nanti menyampaikan materi Semua orang atau semua penonton Menyaksikan Memperhatikan dengan seksama Jadi apa yang kita visualisasikan Biasanya itu yang terjadi Nah selain itu Kadang nervous itu muncul juga Ketika kita merasa bersalah nih Misalnya kita menyampaikan poin-poin Terus ada yang lupa nih Poin abis poin satu Kita longkap Atau loncat ke poin ketiga Biasanya ada yang kayak gitu Aduh tadi poin kedua apa ya Itu tuh yang bikin nervous Padahal kita nggak perlu khawatir untuk itu Karena kenapa? Karena audiens kan nggak tahu isi materi kita Mana dia tahu sih Kalau kita loncat dari materi satu ke materi tiga Bener nggak? Bener kan? Jadi maksudnya yang penting bagi kita adalah Bagaimana seluruh isi pesan kita Seluruh isi materi kita Sudah tersampaikan seluruhnya dengan baik Itu sih Jadi garis besarnya emang nervous itu muncul dari diri kita sendiri Oke Sebenarnya jam terbang juga penting ya nggak ya? Betul sekali Latihan nggak? Latihan ya Karena memang dari pengalaman temenku ini Yang aku sendiri kayak greget pengen bikin dia bisa gitu kan Karena dia memang nggak mau gitu Nggak mau mencoba Oh dari dirinya sendiri ya? Nggak mau mencoba Pada akhirnya aku kayak Selalu nunjuk dia buat maju Jadi dia kan mau nggak mau gitu kan ya Mau nggak mau maju gitu Aku panggil Berikan lapangan untuk berlatih Bener banget Dikasih space gitu buat dia Terus juga di organisasi Terus juga kayak Ini banget Apa sih? Terlatih banget public speaking kita di organisasi Bener Eh iya Santren itu sering banget banyak acara Iya Dan aku nggak sadar kalau aku ternyata maksudnya Minat ke public speaking Sampai saat aku ditunjuk sebagai MC di saat itu di acara-acara Jadi disitu oh iya ya ternyata menyenangkan menjadi MC Dari situ terus berlatih Terus mencoba Di berbagai macam kegiatan dan acara Jadi menurut aku nih Latihan itu penting banget Untuk membuat kita lebih perfect lagi Lebih oke lagi dalam menyampaikan materi kita di depan banyak orang Sebenernya kalau latihannya gimana Kak? Ngomong di depan kaca bisa nggak? Termaksud nggak? Termasuk? Iya karena aku kadang di depan kaca ngomong sendiri Atau lagi di jalan Ngomong sendiri Itu sebenernya Termasuk latihan juga nggak sih? Termasuk sih Termasuk Depan kaca tuh Kayaknya kaca tuh adalah saksi ya Saksi bisu Saksi bisu Untuk mendengarkan semua ocehan kita Terus salah-salah Ada cut-cut yang tau kaca doang Iya Jadi emang Melatih diri itu Memaksakan diri untuk public speaking Itu emang harus selalu dicoba Dicoba Kita kadang perlu di challenge juga kok Untuk menerima kegiatan-kegiatan Atau acara yang belum pernah kita coba sebelumnya Misalnya yang tadinya MC Aku ya sebagai pengalaman pribadi Yang awalnya MC lamaran Terus menjadi MC akad nikah mungkin Terus kemudian menjadi MC di acara-acara launching product Itu kan sesuatu kegiatan atau acara yang berbeda tentunya Gitu Jadi disitu Kita di challenge Dipaksa untuk terus menerima tantangan Tidak berada di zona nyaman terus Jadi dari awal Hanya menerima MC akad nikah aja Jadi meningkat gitu ya Potensi kita Kita harus menerima apapun challenge yang diberikan kepada kita Secara tidak langsung itu memaksa diri kita Untuk terus upgrade diri Seperti itu Oke Bener-bener mantep banget nih Sharing sama kahlimah Tentang volume speaking Keren banget Tadi aku udah mau nanya kayak Perbedaan kakak nge-MC di Nge-MC entah itu dimanapun Sama Kalau memberikan materi itu perbedaannya ada dimana Kalau MC ya Kalau MC pernikahan Atau MC-MC acara lamaran gitu-gitu Itu Lebih ke Ini kita yang punya acaranya Jadi dari Round down Dari segala macam bentuk step kegiatannya Itu kita yang handle Kita yang rubah Kita yang Pokoknya ini acara punya kita Jadi kita harus lebih kreatif lagi Selain Menjadi MC itu selain public speaking Kita juga dilatih kreatif loh Jangan salah Jadi ketika misalnya nih Dan kita harus berpikir kreatif Berpikir kritis dan cepat Jadi jangan salah ketika nanti Pada hari H Ada agenda Atau ada Orang nih yang gak bisa hadir Atau orang-orang penting Yang harusnya menjadi Bagian terpenting di dalam acara itu Terus dia tidak hadir Kita harus motor otak nih Ini harus diganti dengan acara apa ya Agenda apa ya Kita harus menyampaikan apa ya ke audiens Nah Itu Menjadi pembelajaran terus-terus untuk saya Tapi kalau misalnya Menjadi MC Saya juga alhamdulillah Menjadi host di acara-acara webinar Yang diadakan oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia Ya Jadi kalau itu sendiri sih Lebih ke Kita udah ada rundownnya Ya Tapi bagaimana kita memberikan Materi yang informatif Kadang kita menyampaikan materi Tapi orang Kalau menyaksikan webinar kan kayak Aduh bete banget ya Ya bener 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 Nales banget gak denger ya Cuma bagaimana kita memberikan materi informatif Tapi tidak membosankan gitu Jadi emang Setiap acara punya tips dan trik khusus sih Oke Jadi kita harus mengenali dulu ini acara apa Audiensnya siapa Oke Keren banget Sumpah Kak ini Aku rasanya pengen ngeblow terusnya Oh iya Oh iya Oh iya Oke Tapi ini ada satu pertanyaan lagi Yang cukup penting Kak Oke boleh Sebenernya seseorang itu bisa gak sih dinilai dari cara bicaranya? Bisa Tapi tidak menjadi indikator utama ya Tentunya Kita bisa kok nilai Karena dari Cara berbicara dia Kita bisa tergambar jelas kok Beberapa kepribadian dia Contohnya Orang yang ngomong cepat Orang yang ngomong lambat Orang yang suka memotong pembicaraan Dari situ tuh kadang kita sambil bisa menilai loh Oh orang yang ngomong cepat tuh tandanya begini Tandanya begini Tandanya ini Bahkan Selain kita bisa menilai kepribadian Kita juga bisa menilai Dari logat tuh kita kadang udah tau nih Oh ini dari suku ini Oh ini ngomongnya begini Logatnya begini Ini dari daerah ini nih Ciri khas tersendiri ya Ciri khas tersendiri kita punya Walaupun bukan indikator utama ya Bukan satu-satunya penilaian tentang kepribadian Tapi Bisa lah menjadi salah satu cara kita Untuk mengenali atau mengetahui kepribadian Seseorang Oke Berarti ini Memang berbicara itu Harus dilatih dan penting banget Ya kan Sorry aku potong Oleh karenanya Banyak yang ngomong hati-hati dalam berbicara Ya kan Hati-hati dalam berbicara Karena itu tadi Kita bisa tau nih Kalau orang berbicara Maaf kasar Atau berbicara kotor Secara gak langsung Dia membuka jati diri kita Eh Membuka jati diri dia Kalau dia itu kurang baik Jadi makanya Banyak pesan-pesan Yang mengatakan Kalau kita harus hati-hati dalam berbicara Karena secara tidak langsung Orang bisa menilai kepribadian kita Dari cara berbicara Atau cara komunikasi kita kepada orang lain Seperti itu Jadi ini quotes kakak Mau ada lagi apa Quotes untuk hari ini Atau Ini harusnya stop ya Kalian tetep panjang Durasi Iya bener banget Karena sharing sama kalimah ini Bener-bener yang udah pengalaman ya Amin Luar biasa banget sih Karena memang Aku juga termaksud orang yang Tertarik kak sama public speaking Gitu ya Sekarang lagi belajar Mencoba belajar Jadi sharing sama kalimah ini Bener-bener keren banget Pokoknya kalian harus dengerin Ya kan Tapi untuk Sekarang waktunya sudah Lumayan kan Iya lumayan Jadi iya Tadi quotesnya ada Mulutmu harimaumu mungkin ya kak Berbahasanya Iya Tapi ada quotes lagi gak dari kakak Untuk kita gitu Untuk penonton Sebenernya ini bukan quotes dari aku Tapi prinsip yang aku pegang Atau Pegangan lah ya Semacam pegangan nih Yang dari dulu sampai sekarang Jadi ada pepatah bahasa Arab Yang mengatakan Barang siapa yang mengetahui Jauhnya perjalanan Maka pasti dia akan bersiap-siap Ini bukan hanya saya pakai Ketika saya menyampaikan materi Di depan banyak orang Tapi Dalam kegiatan Atau acara apapun Yang saya kerjakan Saya selalu memegang prinsip ini Jadi kalau misal kita tahu Jauhnya perjalanan Kita pasti akan mempersiapkan Bekal sebanyak-banyaknya Menuju perjalanan tersebut Jadi Sejauhnya perjalanan itu Harus sebanding Dengan sebanyak Persiapan yang kita punya Contoh Kita akan Kita akan membawakan materi Di depan jutaan orang Di depan banyak orang Yang dihadiri oleh Pejabat-pejabat penting negara Gak mungkin persiapan kita Setengah-setengah Bener ya Betul Kita harus mempersiapkan secara Optimal Secara maksimal Agar apa yang kita Sampaikan pun Bisa diterima dengan baik Oleh para audiens gitu Jadi itu sih yang aku pegang Sampai saat ini Masya Allah banget ya Sebenarnya public speaking ini Mudah Bisa dilatih Ya kan Tips dan triknya udah Kalimah share Ya kan Kita kurang apalagi coba Masih gak mau berusaha Gimana lagi ya kak ya Sebenarnya yang bisa dilatih di rumah gitu Apalagi buat kalian-kalian nih Yang masih nervous Ngomong di depan banyak orang Yang masih takut untuk berbicara Speak up di depan banyak orang ya Coba deh Jalanin tips and trik Dari tadi Dari kakalimah tadi Ya aku jadi Belepotan ya Oke Karena waktunya Sudah cukup juga Alhamdulillah berbalamin Terima kasih banyak kakalimah Sekali lagi Aku juga makasih banyak loh Udah dikasih Apa ya Tempat lah Wadah untuk share Walaupun aku bukan ahlinya Tapi bisa share Apa yang aku anggap penting lah ya Untuk kalian Semua temen-temen tau Oke iya Nanti lain kali Kita datang lagi Kita undang lagi kalimat disini Oke Oke guys Cukup sekian podcast rumah kurma kali ini Terima kasih banyak Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share video-video kami Apalagi podcast ini bener-bener bermanfaat banget buat kalian Semoga kalian sehat selalu Cukup Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Makasih